Target 70% cakupan vaksin di Kabupaten Ketapang pada akhir tahun ini tampaknya bakal tak tercapai. Pasalnya hingga kini rata-rata cakupan vaksin belum menyentuh angka 50%. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang Rustami Pesimistis akan capaian target vaksinasi COVID-19 karena merujuk pada target nasional. Di akhir tahun ini di mana pemerintah daerah harus mampu menyasar 70% vaksinasi COVID-19. Namun hingga kini cakupan vaksinasi COVID-19 di Ketapang belum menyentuh angka 50%. Jumlah sasaran yang cukup banyak dan tertinggi keempat di Kalimantan Barat, kondisi geografis dan luas wilayah menjadi kendala dalam mencapai target. Saya tidak begitu yakin. Karena tadi itu, wilayah kita pertama luas, kedua jumlah sasaran kita itu terbesar keempat di Kalimantan Barat. Nah, Ketapang ini seluas Jawa Tengah. Jadi kalau dengan infrastruktur dan itu kita... Apalagi kondisi cuaca sekarang. Kondisi cuaca sekarang ada yang lagi banjir. Masa kita vaksin bagaimana kalau misalnya di sepanjang pantai Pawan ini lagi banjir, bagaimana kita mengadakan vaksinasi? Selain itu, minimnya stok vaksin di awal program vaksinasi juga menjadi salah satu kendala dalam mencapai target. Dari Ketapang, Kalimantan Barat, Rosi Ulizar, Ainews melaporkan. Terima kasih telah menonton!